Shalom Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Hari ini kita akan sama-sama disiap pening lagi, ditajamkan lagi Mengenai visi dan misi perjalanan House of Sacrifice di tahun ini Yang kita tahu bahwa tahun ini House of Sacrifice punya visi yaitu Menjadi garam dan terang dunia Being the light and the salt Saudara, ini sudah bulan 6, sudah setengah dari perjalanan akan tahun ini Saya harap kita semua makin biat, kita semua makin tahu Tentang apa yang harus kita lakukan selama 6 bulan ke depan nanti Sehingga visi dan misi boleh dipenuhi dengan baik Kita akan baca dulu dari Matius 4 ayat 14-16 Masih tentang terang dunia Kalau ada judul kotba yang saya bisa tarik untuk kotba hari ini adalah Berada di tempat yang seharusnya Jadi itu yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan Oke, mari kita sama-sama baca di Matius 4 ayat 14-16 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah ganteng Melainkan di atas kaki dia Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di sorga Dikatakan di sini adalah gini Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganteng Tetapi di atas kaki dia Artinya gini Bukan hanya masalah persoalan pelita itu nyala atau tidak nyala Tapi persoalan adalah ketika menyala Di tempat mana pelita itu ditaruh Kalau di bawah ganteng Tidak akan berakibat banyak Walaupun pelitanya menyala Tapi kalau di atas kaki dia Dikatakan di kalimat selanjutnya adalah Menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu Nah Jadi pertanyaan besar ketika kita Berkata bahwa Tuhan aku Sebenarnya kau tempatkan di mana Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang serius Yang harus kita pertanyakan kepada Tuhan Yang harus kita tanyakan kepada Tuhan Tuhan kau menempatkan aku di mana Tuhan Supaya aku bisa efektif Tuhan aku harus melayani di mana Tuhan Supaya Aku bisa efektif di dalam hidup ini Menyanyiakan waktu itu bukan Bukan sesuatu hal yang bijaksana Kenapa? Karena kita punya waktu yang hanya Seperti itulah waktu kita Kalau kita tidak sungguh-sungguh Berada di tempat yang seharusnya Hidup kita bisa sangat-sangat tidak efektif Ada satu contoh di dalam Alkitab Yaitu di dalam kisah Yunus Kalau kita baca di dalam kisah Yunus Yunus itu berusaha pergi ke Tarsis Walaupun dia sudah disuruh Tuhan untuk ke Nineveh Yunus memutuskan untuk mau berada di tempat yang salah Memutuskan untuk mau berada di tempat yang tidak seharusnya Berada di sana Karena Tuhan jelas-jelas meminta Yunus untuk pergi ke Nineveh Menjadi nabi bagi orang-orang di sana Supaya mereka bisa kembali mengenal Tuhan Kembali bertobat Dan kembali percaya Bayangkan Yunus yang akhirnya memilih lari dari hadapan Tuhan Pergi ke Tarsis Dan akhirnya harus mengalami peristiwa-peristiwa yang kita tahu Sampai harus ditelan oleh ikan besar Lalu akhirnya dia menyadari Bertobat Lalu akhirnya ketika dia kembali berada di tempat yang seharusnya Tuhan mau Yaitu di Nineveh Dia bisa melihat 120 ribu orang menjadi percaya Lihat betapa tidak efektifnya ketika berada di tempat yang salah Dan lihat betapa efektifnya ketika berada di tempat yang benar Nah pastikan hidup kita harus kita berada di tempat yang benar Itu pertanyaan yang sangat-sangat serius Yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri Ada banyak pertanyaan Kita bergereja di tempat yang benarkah? Itu juga pertanyaan tuh Banyak orang tidak tahu apakah dia sedang melayani di tempat yang Tuhan mau Kita sedang sekolah di tempat yang benarkah yang Tuhan mau Banyak orang juga tidak tahu Kita sedang berada di komunitas yang benarkah yang Tuhan mau Yang Tuhan taruh kita di sana Banyak orang juga tidak tahu Just making friends Bertemana dengan banyak orang Sebanyak-banyaknya orang Tapi sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kita begitu Kalau kita mau hidup kita efektif Pelayanan kita efektif Kita tidak bisa berada di mana-mana Karena kita tidak omnipresent Saudara Kita lihat bahwa orang-orang yang melayani dengan efektif di dalam dunia ini Dia berada di spesifik tempat yang memang dia bisa melakukan pelayanannya dengan efektif Contohnya Tuhan Yesus ketika dia 100% turun ke dunia Dia menjadi 100% manusia Dia memilih tempat yang spesifik Yang memang seharusnya dia berada di sana Paulus Petrus Dan semua orang-orang yang lainnya Diceritakan bahwa mereka punya tempat-tempat yang dimana mereka Memang seharusnya berada di sana Dan akhirnya kita lihat bahwa Terang yang ada Di dalam kehidupan Petrus Paulus dan orang-orang yang lain yang kita bisa baca di dalam Alkitab ini Akhirnya berdampak bagi Orang-orang yang mereka temui Orang-orang di sekitar mereka Pertanyaan Yang paling harus kita tanya adalah Apakah kita berada di tempat yang benar Sayang sekali Well ini Fakta Kalau kita Mau memilih untuk menyekolahkan anak kita Karena kita dari kecil kita sudah tahu Passionnya apa Apa kerinduannya Kita langsung yang kita Yang langsung kita cari adalah University mana Yang punya fakultas itu Yang paling baik Lalu kita langsung pilih Di kota itulah Nanti anak kita akan bersekolah Menuntut ilmu Setelah itu Baru Adjust Gerejanya dimana Ya kan Pilih Tapi kalau kita mau mengikuti apa yang kehendak Tuhan Katakan Sebenarnya yang perlu kita Tanyakan adalah Tuhan Aku mau Engkau Taruh Aku dimana sih sebenarnya Dimana sih sebenarnya Tempat aku melayani Aku harus berada dimana Di masa aku kuliah Aku harus berada dimana Jawab pertanyaan itu dulu Temukan dulu jawaban dari pertanyaan itu Baru nanti sekolahnya kita cari Begitu banyak orang pilih rumah dulu Pilih sekolah dulu Pilih pekerjaan dulu Setelah itu baru pilih gerejanya dimana Baru pilih tempat melayanginya dimana Well itu adalah faktanya Sebenarnya Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh Serius Belajar mengandalkan Tuhan Belajar mempercayai bahwa Kalau Tuhan menempatkan seseorang Di satu tempat tertentu Itu gak akan pernah salah Pasti akan berdampak Pasti akan sangat efektif Bagi dia sendiri Maupun bagi orang-orang di sekitar dia Makanya itu Pastikan kita berada di Tempat yang benar Pastikan kita berada di Daerah yang Benar yang Tuhan mau Setelah kita menemukan Jawaban dari tempatnya itu Baru kita ajas pekerjaannya apa ya Yang ada di sana Sekolah apa yang ada di sana Berani gak kita seperti itu Kalau kita mempercayai Tuhan adalah Tuhan yang Yang hebat Tuhan yang merancang kehidupan kita Tuhan yang tahu masa depan kita Tuhan yang gak pernah merancangkan masa depan Yang jelek Rancangan kecelakaan Harusnya kita bisa belajar Mempercayai tempat dimana Tuhan menempatkan kehidupan kita Amin Yang kedua adalah Pastikan kehidupan kita Punya terang yang menyala Apa gunanya Sebuah pelita Kalau ditaruh di atas Kaki dia Tapi tidak menyala Gak bisa dirasakan Efeknya Oleh Orang-orang di sekitar Pastikan hidup kita Menyala Pastikan hidup kita Punya terang Tuhan Punya kasih Tuhan Yang kita bisa Salurkan kepada Orang-orang di sekitar kita Itu adalah hal yang kedua Kalau kita berada di sebuah komunitas Kalau kita berada di sebuah gereja Pastikan Ada terang Tuhan Yang kita bisa Share kepada Orang-orang gereja Kepada Jemaat-jemaat yang lain Pastikan hidup kita punya pelita Pastikan hidup kita Pelitanya menyala Pastikan kalau di tempat kerjaan Pastikan hidup kita Tidak jadi orang yang ikut-ikutan Jadi Ikut-ikutan Berbuat yang salah Berbuat dosa Dan lain sebagainya Tapi pastikan hidup kita Menjadi terang disana Sehingga orang-orang Bisa lihat perbuatan Baik kita Dan akhirnya memuliakan Bapak kita yang ada di sorga Itu tujuan kita Kalau kita berani berkata gini Berani nyanyi gini Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Berani juga mempercayakan Tempat yang sudah Tuhan pilih Untuk kehidupan kita Dan kita mau Menjadi terang disana Kutelah mati dan tinggalkan Artinya apa? Biar keputusan Tuhan lah Yang menjadi Keputusan kita Berada di tempat yang benar Itu sangat mempengaruhi Efektivitas dari pelayanan kita Ya Jadi nanti kalau saudara punya Anak yang mau mulai Pilih sekolah Pilih universiti Pilih tempat kerja Begitu Jangan langsung googling University The best university Di fakultas hukum The best university Di fakultas musik Jangan langsung itu dulu Tanyakan kepada anak dulu Briefing si anak dulu Tuhan mau kamu dimana Kamu udah tau belum Pelayanan kamu apa Nanti disana Di tempat mana Tuhan taruh Setelah itu baru pilih Fakultasnya Setelah itu baru pilih Universitinya Setelah itu baru cari Tempat-tempatnya Setelah itu baru cari daerah Setelah itu baru Di adjust pekerjaannya Jangan tambah alik Kenapa? Karena tempat itu Sangat menentukan Kita sekali lagi Kita tidak omnipresent Kita tidak bisa berada Di banyak tempat Kita hanya bisa berada Di satu tempat Dalam satu Waktu Untuk itu Di masa-masa seperti itu Pastikan kita berada Di tempat yang benar Untuk Efektifnya Kehidupan kita Dan saya rasa Kita bisa Banyak jadi berkat Well Untuk kita yang sudah tahu Bahwa kita ada di Kita sudah berada Di tempat yang benar Kita sudah berada Di gereja yang benar Kita sudah berada Di community yang benar Mari sama-sama Kita berjuang Supaya apa? Supaya terang kita Bisa bercahaya Dan dilihat oleh Banyak orang Sehingga Nanti Bapak kita yang di sorga Dipermuliakan Jangan lupa 16 jiwa 20 reports Yang mau kita capai Tahun ini Ini sudah berjalan 6 bulan Masih ada 6 bulan Kedepan Saya berharap Saya Kita semua Jemaat semua Juga excited Dengan Dengan Visi ini Sehingga nanti Kita sama-sama Bisa menikmati Bahwa Memang Tuhan Tidak Main-main Ketika Dia menempatkan kita Di kota ini Menempatkan kita Di gereja ini Menempatkan kita Di community ini Dan nama Tuhan Dipermuliakan Seperti Yunus Yang akhirnya bisa melihat 120 ribu jiwa Dimenangkan bagi Tuhan Mari yuk Sama-sama Saya ajak kita semua Berjuang Menjadi terang Bagi dunia ini Sehingga kita bisa melihat Jiwa-jiwa yang akhirnya Dimenangkan bagi Tuhan Kita rindu melihat Anak-anak muda Dimenangkan Kita rindu melihat Anak-anak muda Dibaptis Kita rindu melihat Anak-anak muda Yang percaya Karena Percaya akan Tuhan Kita rindu melihat Orang-orang tua Yang kembali dipulihkan Kita rindu melihat Keluarga-keluarga Yang dipulihkan Ini jadi kerinduan kita Supaya apa? Supaya Bapak Di surga Dipermuliakan Lewat Kehidupan kita Pastikan Dua hal ini Terjadi dalam kehidupan kita Kita berada Di tempat yang seharusnya Kita berada di tempat Dimana Tuhan Menginginkan kita berada Yang kedua Pastikan Kita bercahaya Pastikan terang Kita bercahaya Sehingga kita berfungsi Dengan baik Sehingga resultnya adalah Orang bisa melihat Perbuatan baik Yang ada dalam kehidupan kita Dan bisa memuliakan Bapak kita yang ada di surga Saudara Saya encourage Selama enam bulan ini Mari sama-sama Ayo Kita Berjuang Kita cari tahu Keandang Tuhan Dan kalau kita dipercaya Anak yang sebentar lagi Akan Akan mulai Masuk kuliah Dan lain sebagainya Tanyakan pertanyaan-pertanyaan Penting ini Karena jauh lebih penting Bagi seseorang Untuk berada di tempat Yang dimana Tuhan Menaruh dia Daripada Memilih University mana yang baik Untuk kehidupan dia Itu adalah pertanyaan-pertanyaan Selanjutnya Tapi pastikan Kita tahu Kornya Kenapa kita hidup Kalau kita berkata hidup Kita untuk melayani Tuhan Harusnya Kita bisa mempercayai Tuhan Untuk berada di tempat Dimana Tuhan taruh kita Untuk melayani dia Setelah itu Semuanya Adjust Di adjust Saya teringatkan Dua hamba Tuhan Yang Yang Di dalam kesaksian-kesaksian Hidupnya Dia selalu bercerita Tentang ini Yang pertama adalah Pastur Philip Matovan Dia bercerita tentang Bagaimana Tuhan Bahwa dia Kembali dari Kanada Ke Indonesia Tempatnya di Surabaya Hanya Selang satu hari Setelah Peristiwa kerusuhan Di bulan Mei Tahun 98 Satu hari Sedang rusuh-rusuhnya itu Dia diminta pulang Dan kita bisa lihat Bahwa buah pelayanannya Buah ketaatannya Berada di tempat yang benar Berada di tempat yang Tuhan mau Itu menghasilkan Tuwayan jiwa-jiwa yang besar Yang kedua adalah Pak Petrus Agung Purnomo Ketika dia sebenarnya punya Kesempatan untuk belajar Di sekolah Alkitab Di Perth Di Australia Tapi di dalam doa-doa Dan perenungannya Tuhan berkata bahwa Engkau harus berada Di Semarang Akhirnya dia memilih Untuk tetap berada Di Semarang Dan akhirnya kita bisa Lihat tuwayan jiwa-jiwa juga Yang besar itu juga Terjadi lewat pelayanan Kehidupannya Well kalau kita mau Kehidupan kita Efektif di dalam Melayani Tuhan Pertama yang kita Harus cari adalah Pastikan Kita berada Di tempat Yang seharusnya Kita berada Karena Tuhan Menaruh kita disana Yang kedua Pastikan Terang kita bercahaya Sehingga Orang Akan melihat Perbuatan baik yang ada Dalam kehidupan kita Dan Kita bisa memuliakan Bapak kita Ada di surga Melalui Pelayanan kita Jangan sia-siakan waktu Waktu Tidak bisa kembali Efektif lah Di dalam Kehidupan ini Sehingga kita bisa melihat Orang-orang Mengenal Kristus Orang-orang Percaya kepada Kristus Orang-orang Menyerahkan hidupnya Bagi Tuhan Dan kita bisa lihat Bahwa Hidup kita Dipakai Tuhan Untuk Menyatakan kemuliaan Bagi namanya Menjadi terangnya yang ajaib Menjadi Menjadi perpanjangan tangan Tuhan Sehingga orang-orang Bisa kembali Mengenal Tuhan Tuhan Yesus memberkati God bless Ayo kita berjuang 6 bulan ini Ketemui orang-orang Dan Jadilah terang Gimanapun Saudara berada Tuhan Yesus Memberkati Sebentar kita Kita akan Tutup mata Dan kita berdoa Untuk meresponi Firman Tuhan ini Saudara-saudara dikasih Tuhan Mari yuk Sama-sama kita meresponi Kami akan Kebenaran firman Tuhan Hari ini yang kita dengar Dan Biar mata kita Terbuka Mata kita tertuju Kepada Setiap Keputusan-keputusan Yang Tuhan Mau dalam kehidupan kita Sehingga kita boleh Menjadi efektif Di dalam hidup ini Bapak di surga Kami mengucap Syukur Tuhan Buat firman yang Kami dengar hari ini Tuhan Tuhan kami mau Tuhan Kami boleh berada Di tempat yang Kau tahu Tuhan Kau taruh Untuk kami berada Tuhan Yesus Tuhan ajar kami Tuhan Untuk bisa mempercayai Semua itu Tuhan Ajar kami tidak Supaya kami tidak Curiga Tuhan Kepada Keputusan dan Kedaulatanmu Tuhan Yesus Tuhan kami mau Tuhan Supaya hidup kami Menjadi efektif Tuhan Supaya hidup kami Tuhan Berbuah Tuhan Bertumbuh Tuhan Dan bahkan Tuhan Lewat hidup kami ini Tuhan kami bisa Melihat jiwa-jiwa Boleh dimenangkan Bagimu Tuhan Tuhan berkati Jemaat-jemaatmu Tuhan Yesus Yang hari ini Mendengarkan firmanmu Tuhan Supaya Jemaat boleh dikuatkan Dengan kebenaran firmanmu Jemaat mendapatkan Kekuatan baru Tuhan Mendapat peneguhan Baru Tuhan Yesus Untuk mereka Supaya mereka bisa Melayani dengan efektif juga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Jemaat yang dikasih Tuhan Kita akan juga Melakukan perjamuan kudus Pada hari ini Mari sama-sama Kita mau angkat roti Yang sudah kita siapkan Di tangan kanan kita Biarlah kita boleh Menghargai akan tubuh Dan darah Tuhan Yang dia telah kerjakan Di atas teri salib Karena begitu Kasihnya dalam kehidupan kita Mari sama-sama kita Angkat Roti di tangan kanan kita Kita berkata Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi Peringatan akan aku Mari sama-sama kita mau Makan roti di tangan kanan kita Mari sama-sama kita juga mengangkat cawan di tangan kanan kita Alkitab berkata Demikian juga ia mengambil cawan sesudah Makan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Mari sama-sama jemaat yang dikasih Tuhan Kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari sama-sama kita menghormati Merenungkan akan kebaikan Tuhan Ucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Katakan terima kasih atas pengorbanannya Tuhan kami mengucap syukur kami Berterima kasih Tuhan atas kebaikanmu Tuhan Atas kemurahanmu Tuhan Atas darah yang kau curahkan Tuhan buat kami semua Atas penebusan dosa Tuhan yang kau lakukan Tuhan Buat kami semua Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu Tuhan Terima kasih buat penyertaanmu Tuhan Terima kasih buat tubuh dan darahmu Tuhan Hari ini Tuhan kalau kami boleh peringati Tuhan Lewat perjamuan kudus Tuhan Tuhan kami akan memantapkan iman kami Tuhan Kami akan terus belajar untuk mengasihimu Tuhan Kami akan terus belajar Tuhan Untuk mempercayakan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan Yesus Karena kami tahu Tuhan hidup di dalammu Tuhan adalah hidup yang berharga Tuhan Yesus Hidup kami jadi berharga ketika hidup kami berada di dalammu Tuhan Yesus Mari Tuhan masuk ke dalam hidup kami Tuhan Hati kami Tuhan Yesus Dan kau yang memutuskan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan Supaya hidup kami Tuhan menjadi bermakna Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa kami mengucap syukur Terima kasih buat kesempatan seperti ini Bapak Amen Amen Tuhan Yesus memberkati kita semua Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini Mari kita tutup dengan doa Terima kasih Bapak Terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk ilmanmu Terima kasih untuk penyertaanmu Terima kasih Tuhan Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri kebaktian ini Biarlah berkat, sukacita, damai sejahtera, perlindungan daripadamu Turun ke atas kami semua Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, mengucap syukur kepadamu Haleluya, amin Selamat hari minggu Haleluya, haleluya Kebaktian yang sangat memberkati Terima kasih kepada pelayan Tuhan yang sudah melayani sore hari ini Sampai ketemu di ibadah JKU House minggu depan Jam 4 sore tentunya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih